Intro Katara sedihani minyak goreng kemasan sederhana maupun kemasan premium masih saja sulit ditemukan di retail modern. Seperti halnya di retail modern Alphamart di desa Kasampuda, kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Marujambi ini. Di sini minyak goreng kemasan mengalami kekosongan stok. Menurut salah seorang pegawai Alphamart, ketersediaan minyak goreng kemasan ini telah habis sejak 2 hari lalu. Stok minyak goreng yang ada tidak bertahan lama karena langsung diserbu oleh konsumen. Walaupun dalam penjualannya ada pembatasan, yakni satu orang hanya bisa membeli 2 liter minyak. Tetapi tidak lama setelah stok diisi, pembeli langsung ramai membeli minyak goreng. Pihak toko mengklaim setiap 2 hari sekali dilakukan pengiriman barang oleh pihak gudang. Saat barang dikirim, stok minyak goreng kemasan selalu ada, namun jumlahnya terbatas. Kalau kosong minyaknya sebenarnya tidak kosong sih. Tapi kan kami untuk penggantian, apa ibaratnya itu untuk pengiriman barang kan 2 hari sekali gitu kan. Jadwal kami baru hari ini lagi masuk barangnya. Itu sebenarnya setiap datang barang langsung ada minyak, minyak selalu dikirim. Cuma kan untuk stoknya itu yang datang, ya kan tidak bisa juga. Ibaratnya itu memenuhi kebutuhan konsumen sini. Tapi tetap aja, kalau setiap barang datang selalu kami disiplin, selalu kami disiplin langsung. Setiap barang datang langsung habis. Sudah berapa hari kosong minyak? Kalau minyak baru kosong, kemarin satu hari lantai kemarin kan agak merah. Jadi, budak kan tidak mengering barang. Tapi tetap, apa namanya, tapi hari ini kan sudah datang barang lagi. Tapi tetap ada minyaknya, langsung kami jual. Kenapa tidak jual merek lokal? Kalau itu kan, apa namanya, langsung dari alfamartnya kan disini. Kalau kami kan disini cuma sebagai perantara penjual aja, Pak. Berbeda dengan retail modern Indomaret yang justru masih terdapat stok minyak goreng kemasan. Stok tersebut diketahui baru saja datang setelah lima hari sebelumnya sempat kosong. Sementara, untuk ketersediaan minyak goreng kemasan di minimarket malah berlimpah. Sebab minimarket juga menjual minyak goreng kemasan merek lokal Jambi. Terkait hal ini, masyarakat dipinta untuk tidak memborong minyak goreng dalam jumlah besar. Terlebih, bila tujuannya untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Baik, kita juga melanjutkan pengecekan ke Indomaret. Kemudian juga alfamart. Untuk di Indomaret, di tempat saat ini kita cek kondisi stok minyak goreng masih ada, masih aman dan baru masuk juga. Kemudian tadi kita lakukan pengecekan di alfamart, memang sempat kosong. Itu karena terkendala beberapa hari ini libur. Namun, tadi berdasarkan informasi untuk di alfamart, hari ini akan dikirim untuk stok minyak gorengnya. Dan minyak goreng yang di Indomaret dan alfamart ini terdiri dari jenis merek seperti Tropical, kemudian ada juga merek Camar, dan juga biasanya ada juga produk lokal seperti VIKO. Kepala toko, baik itu Indomaret atau Alpamat, mengimbang untuk tetap menjaga ketersediaan minyak goreng tetap ada di Indomaret dan Alpamat. Kemudian tadi juga kita arahkan untuk menyampaikan ke pihak gudang agar selalu mendistribusikan stok-stok minyak goreng ke Indomaret dan Alpamat, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah Kumpih Ulu ini terpenuh. Diketahui baik di retail modern maupun di minimarket di Kecamatan Kumpih Ulu, minyak goreng kemasan premium masih dijual dengan harga ecaran tertinggi pemerintah, yakni Rp14.000 per liter.